Halo semuanya, selamat datang di youtube aku Minyidiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Kode kupu-kupu antara Alshad Ahmad dan juga Tiara Andini Yang menandakan mereka masih berpacaran Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi nih guys, di pesta pernikahan Mahalini dan Rizky Fabian Emang banyak banget artis yang hadir Tak terkecuali Alshad Ahmad, youtuber sekaligus seseorang yang pernah dekat dengan Tiara Andini Diketahui sendiri bahwa Tiara menjadi salah satu pressmate Mahalini Dan warganet banyak yang penasaran Apakah ada interaksi antara mereka berdua? Dan apakah ada momen dari mereka? Sebelumnya hubungan keduanya tak dijelaskan apakah masih berpacaran atau enggak guys Setelah skandal Alshad Ahmad yang ternyata udah memiliki seorang anak dari mantan pacarnya Mbak Angin lalu, berita itu pun lenyap dan hanya menyisakan tanda tanya di penat netizen Apakah hubungan mereka masih terjalin sampai sekarang dan menjaganya tetap privasi atau udah putus? Dalam pesta pernikahan Mahalini dan Rizky Fabian juga Tiara banjir pujian dengan penampilan yang cantik sekali guys Bersama dengan Leodra, Keisha, Ziva dan juga Aliyama Said Tiara tampil menawan dengan mengenakan baju penuansa ungu Dan perempuan asal Jember itu sukses mencuri perhatian publik atas kecantikannya Sementara itu sendiri, saat Alshad hadir di sana guys Dirinya terlihat memberikan selamat kepada pengantin dan berbaur dengan tamu artis yang lainnya Nah guys, ada netizennya bermata jeli yang menilai bahwa mereka berdua mengenakan sesuatu yang senada Menurut netizen, ada rantai pin yang berbentuk kupu-kupu yang nempel di jasnya Alshad guys Sedangkan Tiara sendiri memakai kalung berbentuk kupu-kupu Tiara sendiri juga memang mempunyai lagu baru berjudul Kupu-Kupu Yang isinya menceritakan tentang kisah cinta yang mengembirakan Nah guys, apakah mereka emang beneran belum putus? Atau emang udah putus? Banyak yang menduga mereka masih bersama loh guys Ditambah belum adanya klarifikasi atau pernyataan dari mereka berdua Jadi sekarang mungkin keep in privat kali ya guys hubungan mereka Nah gimana kah pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar Sampai jumpa Cuz Terima kasih.